Mirsa keberpihakan Partai Perindo kepada masyarakat kecil kembali ditunjukkan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sumbako murah. Program ini masif digalakan di berbagai daerah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tano Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tano Sudibyo di Gang Mawartiga, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keduanya hadir bersama para caleg Partai Perindo untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sumbako murah agar tepat sasaran membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Saya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo hadir bertujuan untuk melayani masyarakat bagaimana masyarakat yang kurang mampu bisa lebih sejahtera. Itulah kenapa kita sangat ingin kader-kader daripada Partai Perindo duduk di Dewan sebagai wakil rakyat dan nanti akan berjuang untuk kepentingan rakyat. Dengan harga-harga yang semakin melambung juga, disini Partai Perindo menghadirkan pasar murah dan juga kesehatan gratis ya. Yang mana ini sangat membantu masyarakat disini dan mereka sangat happy dan mereka sangat senang sekali untuk adanya acara hari ini. Kepada Partai Perindo melalui para calegnya, warga pun berharap Partai bernomor urut 16 ini selalu mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Harapan saya untuk Partai Perindo supaya nanti ke depannya Partai Perindo bisa mengutamakan masyarakat menengah ke bawah khususnya. Kesehatannya, kesejahteraannya, semuanya. Saya berharap mudah-mudahan program-program seperti ini sangat mengenali masyarakat dan sangat berguna buat masyarakat sehingga bisa bermanfaat dengan satu tujuan masyarakat Indonesia sejahtera sesuai dengan visi-misi Partai Perindo. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanusudibio yang juga caleg DPR RI DAPIL DKI Jakarta II Partai Perindo turut mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas suara di pemilu 2024 sekaligus mengajak masyarakat memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damarwi Caksono, Ainyus melaporkan.